Selamat pagi, masih baik semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi kita di dunia lawas Dunianya barang bekas Yang tentunya barangnya sangat berkualitas Yang ada di jalan vitara pancoran mas kota Depok Oke masih baik semua Apa namanya, pagi ini kita kebetulan baru dapet lagi ini barang baru Ini yang di depan saya nih Ini bisa dijadikan bufet Bisa juga dijadikan lemari pakaian Bahannya jati Bisa terlihat nih Semuanya tuh Kondisinya 95% Sangat baik Ya, gak ada Kropos, gak ada Yang dimakan rayap Cuma satu aja nih Nanti kalau misalkan sudah ada Yang mau dan deal Ini cerminnya nih Nanti kita ganti Bukan cermin, kacanya Ini bisa dilihat ya Bagian dalepnya nih Ini pintu pertama nih Pintu pertama Kondisinya memang ini pecah Nanti kita ganti baru Ya, kalau kita buka ya Nah, kita buka nih Aduh Nah, ini kondisinya Bisa terlihat ya Masih baik semua Semuanya kayu nih Kayu Bagus semua nih Kondisinya sangat baik Kalau bagian belakang Memang triplek dia Tapi tripleknya lumayan baik Ya, ini pintu pertama Untuk bagian bawahnya Juga bisa terlihat nih Bagian bawahnya Ini juga bisa buat Taruh apa aja gitu ya Bebas Nah Ya, kondisinya Mantep lah pokoknya Nggak ada yang dimakan layap Ini pintu pertama Nah, lanjut Pintu kedua Pintu kedua nih Kebetulan Model Pintu kedua nih Ya, pintu kedua Ini cermin Model cermin Ini Slotir ada hilang Ya Nah, ini Jadi, ini bisa buat Taruh macam-macam Nah Bagus ya Ini cerminnya Masih Mulus Masih baik semua Ini Bagian kedua Bagian bawah Nanti kita Shooting Karena agak susah nih Lagi penuh barang Dan kita tutup ya Nah, ini Bagian Yang ke Pintu keempat Pintu keempat Kenapa saya bilang Bisa dibuat Lemari pakaian Karena ini bisa buat Gantungan nih Gantungan Pakaian Tapi Pertanya pakaian Cuma pakaian-pakaian Kecil saja Ya Bisa terlihat ya Overall Kondisinya sangat baik Semuanya sangat baik Masih baik semua Bagian bawahnya Juga coba Disini Bagian pintu bawah Kalau bisa Kamu dilihat Bagian pintu bawahnya Bisa terlihat nih Ya Jadi Kalau bisa kita buka Nah, ini Ya Ini bisa terlihat Di kondisinya Nah Ini juga bagus Gak ada yang Kropos Nah, ini dia Bagian bawah Yang terakhir Ya Itu terlihat nih Kondisinya Masih sangat Baik Saya yakin Kalau masih baik Semua Ambil barang ini Gak akan kecewa Karena barangnya Sangat bagus Harga juga Tidak terlalu mahal Kondisi apa Harganya Sangat bersahabat Oke Barang selanjutnya Ini yang Di pintu nih Ini buat baik Masih semua yang Mau bangun rumah Atau kantor Ini kita punya Ini pintu Panjangnya Tingginya ya Tingginya ini 240 Lebarnya 90 Ini Ini kebetulan Ada pelanggan Yang berbelanja Dan ini belum Seperti kirim Yang bawahnya ini Meja resepsionis Ini satu paket nih Pembelinya Ini Dan bawah Meja resepsionis Dan Cermin Dan dua cermin Terima kasih Buat Bu Haji Yang ada di Sukabumi Setelah berbelanja Di toko kita Ya ini kondisinya Juga Boleh dibilang Mantep lah pokoknya Tidak mengecewakan Ini meja resepsionis Kemudian Kita punya lagi Barang yang baru Yuk geser Kita kesini Nah ini Kita punya dipan nih Dipan baru Oh dipan baru Dipan lawas Ukurannya 1.80 x 2 meter Ranjang besi Ya dipan besi Bisa terlihat Kondisinya Ini bisa disut ya Kondisinya Kondisinya sangat baik Kondisi total Mungkin Sekitar 80% lah 80% Kondisinya baik Ini udah siap pakai Ya semuanya Kayak begini Ya ini ada beberapa Bagian yang memang Chatnya terangkat Nanti kita perbaiki Kita chat ulang Kalau overall Kondisinya sangat baik Kemudian Ini baru aja nih Baru dapet nih Ini Cermin Ukurannya 90 Kayak 90an lah 90 Kali 1 meter Atau 80 x 90 Kayaknya Kayunya Kayu jati ukir Kondisinya juga 95% Sangat baik Nah ini Ini tinggal pasang saja Ini Buat baik Masih yang Ingin punya Motif rumah betawi Ini biasa dipakai Buat di rumah-rumah Motif betawi Atau joglo Jadi kalau misalkan ini Butuh-butuh cermin Tapi berbentuk Jendela Ya ini dia Ini baru datang nih Baru datang Kondisinya Sangat baik Bisa terlihat nih Bisa disut Bagian belakangnya Juga Bisa terlihat Tidak ada yang Kropos Masih bagus Semuanya Oke Kita kembalikan lagi Ke asal ya Nah kalau ini Biasanya nih Cepet nih Upload lah Mudah-mudahan bisa langsung Berebut Pembelinya Karena memang ini Banyak yang cari Barang-barang kayak begini Kemudian Kita ada lagi Barang ini baru juga Selesai Diperbaiki Ini lemari Tiga pintu Lemari Tiga pintu nih Kondisinya juga Sekitar Lapan puluh Persen Nah Kalau misalnya Mau dilihat Ini Bukan jati Tapi Multi-flex Tapi kondisinya Sangat baik Kondisinya Sangat baik Dan kebetulan Barang ini Pada saat Datang Kemarin gitu ya Datang kemarin Ini baru selesai Kita perbaiki Ini sudah Laku terjual Terima kasih Buat Bapak yang Ada di Pasir putih Depok Yang sudah Mengambil barang ini Sudah berbelanja Kesini Ya Ini Kondisinya Sangat baik Tapi ini sudah Sold out Tinggal kirim Ya Ini Atau masih Mbak E yang Perlu Kursi jati Yang belum diapapain Ini belum diapapain Ini Kursi Boleh dibilang Tua banget ini Jatinya bisa terlihat Dari jatinya Dia walaupun Banyak Bekas Paku-paku kecil Tapi kelihatan Dia solid Tidak Tidak Pecah Gitu ya Ini kursi Teras Sebetulnya ada Kursi sofa 311 Gitu ya Cuma kita Dapetnya baru Ini Ini aja Mungkin yang lainnya Gak tau kemana Dia Ini belum kita Apapain Dalam waktu dekat Nanti kalau Misalkan sudah Jadi kita Rekondisi Kita review Oke Kita masuk Kedalam sekarang Ada satu Barang yang Mungkin Bisa kita Perlihatkan Nah ini Kita punya Lemari 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 Pakaian Tiga Pintu Tiga Pintu Bahannya Jatilanda Memang Kondisinya Tidak terlalu Maksimal Bagus Tidak terlalu Bagus Ini sekitar 60% Sampai 70% Kondisinya Kondisi Barangnya Tapi Offroad Enggak Enggak Jelek Jelek Banget Gitu Ya Kalau Misalkan Buat Dipakai Di Lemari Anak Ini Cukup Karena Tingginya Tidak terlalu Tinggi Besarnya Tidak terlalu Besar Bisa Terlihat Dalamnya Enggak Jelek Jelek Banget Kenapa Saya Bilang Sekitar 60 70% Karena Beberapa Bagian Kita Ganti Kita Ganti Nah Ini Gini Masih Baik Pakai Laci Dia keren dia nih tuh jadi semuanya masih berfungsi kondisi juga bagus gak jelek gitu ya nah tuh kondisi model kayak begini mungkin udah jadul banget lah modelnya nah ini lemari yang kita dapet juga selain tadi lemari depan depan 2 ini 1 terus kita juga punya dipan dipan jati ukuran jaman dulu nih ukurannya 152 kali 2 meter 2 meternya juga kasurnya gak full karena mungkin dulu ini kasurnya harus pake kasur kapuk kalau misalkan belinya pake spring bed kemungkinan gak bisa kalau mau beli ini dipan nih dipan jati ini kasurnya kasur busa kasur busa yang ukuran 90 90 90 90 nah kalau 2 ini bisa bisa dijadiin 1 atau beli yang 160 kalau busa tuh bisa 10 cm nya masih bisa masuk karena busa gak ada pair nya kondisinya bisa terlihat ini liat nih ini kayunya jatinya bener-bener jati yang bagus pernis nya juga wah udah pokoknya mantep dah pokoknya gak akan mengecewakan barang-barang yang ada di dunia lawas ini pokoknya walaupun dia bekas kondisinya bekas tapi kualitasnya kami sangat menjaga nah ini dia ini kalau misalkan mbak E masih yang seneng dipan jati tapi tidak terlalu ramai model motifnya nah ini dia kokoh sangat kokoh berat juga sangat berat semuanya lengkap nih kecuali kasur ya semuanya lengkap galarnya semua ada tengahnya ada dan kondisinya juga warna dan ininya juga pernisnya masih sangat baik nah ini dia barang-barang yang kita punya per hari ini ini ada satu lagi nih barang yang tua banget ini bener-bener sangat tua kalau ini kalau ini kita dapet di masih sekitaran depok tapi kata pemiliknya ini punyanya nenek neneknya gitu ya nenek-neneknya berarti apa tuh buyut apa-apa tuh namanya nah ini dia katanya udah tua banget katanya loh bisa terlihat dari ukirannya sih sebetulnya ukirannya juga ini memang ukiran-ukiran zaman dulu yang boleh dibilang gak seperti ukiran sekarang gitu ya kalau ukiran sekarang kan looknya bisa terlihatnya wah gitu ya kalau ini sederhana tapi bisa terlihat lawasnya tuh kelihatan ya ini ya kita punya barang-barangnya oke Mbak E masih semua yang mau ke dunia lawas yang mau berbelanja yang mau ya mungkin berwisata datang aja langsung ke dunia lawas dunianya barang bekas yang ada di Pitara atau bisa juga masih atau Mbak E komunikasi via WA nomornya sudah ada di bawah di layar gitu ya oke masih Mbak E semua terima kasih untuk semua yang telah berbelanja terima kasih juga untuk semua yang telah menjadi apa namanya pelanggan kita yang sudah subscriber kita juga terima kasih akhirnya dunia lawas berharap gitu ya apa-apa yang menjadi dagangan kita bisa bermanfaat buat semuanya oke masih Mbak E semua terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sukses untuk kita semua selamat menikmati